Intro Saya takkan dulu di Fudy I'm down to the bone, now you're dancing all over my soul I'm falling to pieces, to pieces, to pieces Ayo, itu ya? Makan, makan! Sampai dulu kita Kok, eh, kok lo makannya cuma roti sama selai doang? Gue sebenernya sarapan jarang makan, nggak bisa makan yang berat-berat Ini cuma doangkan masalah aja Ya udah, makan aja Tenang, tenang, gue punya Nah, tenang, gue punya keju yang pas untuk menjadi isian dari roti lo Lo mau yang mana? Ini selain rasa original yang gue makan, tadi kan gue makannya rasa original Kemudian keju protein slice juga ini ada rasa baru Ini ada rasa strawberry dan juga orange Gue coba yang mana? Gue coba yang strawberry aja Tapi gue suka banget yang suka strawberry Oke, yudah, coba yang strawberry deh Lo pake berapa slice? Satu Satu aja coba dulu Kurang kalo cuma satu, jadi dua doang Karena apa? Kan roti lo tembel banget nih Kan tembel banget Pakai dua slice deh Enak banget Hejunya enak banget Ini gue dibayainnya ya Nah, kalian cobain yang pakai rotinya deh Ini gue udah enak banget Ini gue udah enak banget Keju nya kerasa banget Itu juga kater lo asin juga Nah, makanya enak banget kan? Enak banget kan? Dan juga produce slice ini praktis banget loh Karena apa? Kita nggak perlu masukin di dalam kulkas Sebelum kemasannya ini dibuka Hmm, praktis banget kan? Thank you ya Bill ya Sarapan tuh jadi lebih lengkap nih Senang jadi ada produce You're welcome Eh, kita makan lagi yuk Ayo Tapi sebelum kita makan lagi Hmm Kita say thank you juga buat produce ya Nah, Budi ada di rumah Buat produce We say Beatbox Wow Budi, sekarang saya sedang berada di Shibuya Shibuya ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan terkenal yang ada di kota Tokyo Eits, tapi saya dan manajer saya kesini bukan buat belanja Tapi mau cari restoran khas Jepang yang terkenal disini Nah, Budi sekarang saya dan manajer saya Rizky Senang berada di area Shibuya Ini daerah yang sangat terkenal Dan juga kita makan di salah satu restoran yang terkenal Lihat deh Yaki ya Enak banget Konsep makan Betul sekali Konsep atau nama restoran ini Biasa disebut dengan okonomi Yaki Nah, Budi kita juga udah pilih lapar nih Pasti juga kayak melapar kan? Kayak melapar nggak? Pasti lapar Mau gue pesenin? Oke sip Kita langsung dulu dong Alright Alright, Budi Sekarang saya dan Rizky sedang melihat pembuatan Monjayaki Kamen Bell Mochi Mentai Ko Oke, wow Saatnya kita dimasak ini Ini pertama yang dimasukkan adalah mochi Oh langsung ya? Nah ini tuh Kamen Bell cheese nya juga dimasukkan Wow, and then Hmm Hmm Budi Mangel banget Dia masak kayak gini tuh aroma itu menggogas Menggogas selera banget nih Luar biasa Luar biasa Hmm Jadi ya Oh gitu Nah ini dia nih Budi Lihat deh Ini untuk tepan style nya dimasak Menggunakan spatula Dua Ula ula uoo Ula ula uu Ula ula uu Ula ula uoo Okay nuevo label done Ini siap untuk dimakan Tuh, jadi dia memang seperti bubur, bubur sayuran sebenarnya ya, jadi kayak bubur sayuran. Tapi ini enak banget, Bel. Terima kasih. Lihat, budi. Dia tuh ditarik, tadi ada kayak tarikannya. Dia tuh kayak ini, yang tadi cheese itu loh. Tuh. Yang ini, dia kan kayak pizza ya. Karena tadi ada si Kamandel cheese-nya itu, jadi membuat kayak tarikannya tuh enak banget ya. Sudah, enak enak sih. Wow. Ini lagi ya, makan lagi ya. Yes, sekarang giliran menu kedua foodie. Makanan yang bakal dimasak adalah okonomiyaki. Oke. Just wait. Oke. Setelah matang, giliran saya menuangkan saus okonomiyaki. Setelah itu, tambahkan mayonaise. Lalu tamburkan dengan katsubushi dan nori. Oke, ini dia foodie sudah jadi mix seafood okonomiyaki kita. Ayo makan, yuk. Wah. Tuh, foodie. Ayo, Kem. Shoot lebih deket lagi. Tuh, lihat. Masih berasap-asap dan luar biasa nih. Enak banget. Foodie, itadakimasu. Selamat makan. Selamat makan. Hih, gimana rasanya Ki? Enak, enak. Enak ya? Kali ini lu baru ngerasikin juga ya. Enak ya? Pokoknya rasanya koisy banget ya. Biarpun agak dingin tapi seru banget nih. Dan untuk bonjayaki yang ada di Shibuya Street Tokyo. We say... Big Love! Fashion lovers mau tau tren fashion Jepang di 2016? So stay tune on Food & Fashion!